Intro Halo Sobat Fisip, Destinasi wisata alam kali ini memiliki kurang lebih 90 jenis tanaman bambu di dalamnya. Apalagi kalau bukan bumi bambu di Batu Raden, yang juga menawarkan pesona sungai dan curug. Penasaran dengan keindahan bumi bambu? Berikut liputannya. Bumi bambu merupakan salah satu destinasi wisata yang menyuguhkan keindahan alam di dataran tinggi. Wisata ini mulai beroperasi sejak tahun 2022. Lokasinya berada di Dusun 2, Desa Karangsalam, Batu Raden, Kebupaten Banyumas. Sesuai namanya, bumi bambu memiliki taman hutan bambu yang menawan sebagai daya tarik utama. Ciri khas wisata ini adalah alamnya yang asri dan alami. Pihak pengelola mengatakan bahwa kawasan taman hutan bambu tidaklah dibangun, tetapi hanya ditata. Terdapat sekitar 90 jenis tanaman bambu yang tumbuh di area wisata bumi bambu. Di antaranya ada bambu gombong tutul, bambu ampel panda, bambu lijing, bambu anya motif, dan lain-lain. Apabila diamati dengan sesama, tanaman-tanaman bambu ini ternyata memiliki karakteristik yang unik. Wisata bumi bambu juga menyajikan keindahan alam berupa curug. Terdapat empat curug berbeda di dalam area bumi bambu, masing-masing memiliki ciri khas dan keindahannya sendiri. Curug temon, tirto widodari, dan greenstone sering menjadi pilihan untuk bermain air. Sementara keracakan menjadi andalan wisatawan untuk berpiknik. Spot favorit mungkin di tirto widodari apa ya? Di tirto widodari disitu asik banget sih bisa buat main air, buat berenang. Terus kalau pagi, kebetulan kita kesini pagi, jadinya tadi dapet pelangi ya. Ada pelangi disitu jadi enak aja sih disitu. Terdapat Silver Roof Cafe di kawasan bumi bambu yang menyediakan berbagai macam menu yang cocok disantap di tengah kesejukan alam. Yuk ikuti terus liputannya. Silver Roof Cafe berada di area depan wisata bumi bambu. Tempat ini menyediakan berbagai macam menu mulai dari makanan dan minuman tradisional hingga yang kekinian dengan harga terjangkau. Cafe ini memiliki konsep semi-outdoor yang dikelilingi oleh banyak pepohonan hijau. Pengunjung dapat menikmati makanan sambil memanjakan mata dengan pemandangan di sekitarnya. Di samping wisata alam dan kuliner yang ditawarkan bumi bambu, fasilitas lengkap juga disediakan untuk menunjang kenyamanan wisatawan. Di antaranya berupa trek menuju curug yang sudah nyaman, kamar mandi yang bersih, serta musola yang luas dan mewadai. Bumi bambu memiliki petugas yang mereka sebut dengan ranger untuk menjaga keamanan sekaligus kebersihan tempat wisata. Mereka berkomitmen tinggi dalam mempertahankan konsep alami yang diusuh oleh bumi bambu. Yang pertama kami mendeskripsikan dulu sampah. Sampah adalah hal-hal yang kami anggap tidak natural ada di sini. Itu yang pertama menjadi prioritas kami untuk kami bersihkan. Apa itu? Kemasan makanan, hal-hal yang tidak natural dari sini. Sedangkan daun bambu yang kering itu kita jadikan prioritas di bawahnya untuk kami bersihkan. Karena kami tidak menganggap itu sebenarnya sebagai sampah dalam tanda kutip. Justru kita manfaatkan daun bambu itu untuk kita jadikan pupuk organik. Sebagai bahan penyibur yang kita pakai untuk tanaman-taman kami yang lain. Salah satu yang kita lakukan juga kita meminta bantuan kepada pengunyung di sini ketika mereka piknik kita apa kita siapkan tempat sampah untuk minta bantuan mereka membawa kembali sampahnya. Setidaknya kembali ke loket. Sehingga kita lebih mudah dalam mengelola sampahnya. Demikian keindahan dan persona yang dimiliki bumi bambu. Wisata alam ini dapat menjadi pilihan ketika ingin memanjakan mata sekaligus mencari ketenangan. Ingin tahu tentang informasi menarik lainnya? Stay tune dalam citizen journalism lainnya. Aiska dan tim melaporkan untuk Vsip On This Week.